Halo guys, kembali lagi dengan gue Krokes Disini mari kita lanjutin bahas hal menarik yang ada di manga Spin of Gage no Chuchiro Kusa Dan kali ini dua hal menariknya yaitu Clara yang bertemu kembali dengan Mary dan juga Elizabeth saat Clara sedang membentukti adiknya Dan juga Alexei bersemacit yang pergi ke kota Suci Limbum untuk menikmati pemandian air panas disana Bahkan mereka juga mandi bersama dan kelihatan cukup agrab Jadi pada suatu hari di Spin of Mangganya, Clara yang mungkin lagi gak ada kerjaan saat itu menemui Chit dan mengajaknya untuk berlatih Soalnya sudah cukup lama mereka gak pernah latihan bersama Jadi Clara merasa punya kewajiban untuk melatih adiknya dan membuatnya jauh lebih kuat Tentunya Chit yang diajak berlatih langsung menolaknya dan mengatakan itu sangat merepotkan Sedangkan Clara yang merasa ditolak langsung kelihatan sangat sedih dan bahkan dia bilang hampir aja menangis Karena bisa-bisanya Chit menolak perhatian yang diberikan oleh kakak kesayangannya Walaupun ya seperti biasa, berakhirnya Clara gak mau menerima alasan apapun dan tetap menyeret Chit untuk latihan bersama Bahkan saat itu Clara sampai menyewa dojo untuk latihan mereka Nah disaat Clara sedang mengganti pakaiannya, Chit menggunakan kesempatan itu untuk kabur dan segera untuk melarikan diri Tentunya Clara gak akan membiarkannya begitu saja dan saat itu dia memutuskan untuk membuntuti Chit lebih dulu Jadi saat itu Clara menyamar dan menggunakan pakaian seperti mata-mata lalu mengikuti Chit dari kejauhan Clara pengen mengetahui semuanya tentang Chit dan apa yang biasa dia lakukan jika jauh dari kakaknya Karena kan siapa tahu ada hal-hal penting yang belum Clara ketahui Makanya sebagai kakak yang baik dan penuh perhatian, Clara merasa harus mengetahui semuanya tentang adiknya Ya kurang lebih seperti itulah yang Clara pikirkan Nah Chit yang baru aja bisa kabur dari kakaknya saat itu dia langsung menuju McRonald untuk membeli sandwich tuna Sedangkan Clara mengamatinya dari atas bangunan yang cukup tinggi atau lebih tepatnya dari terasa pertemanan orang lain Cuma karena saat itu yang punya rumah juga lagi menjembur bajunya, Chit karena langsung diminta untuk pergi Nah di saat itulah saat Clara langsung sedikit saja, Chit sudah menghilang entah kemana Lalu di saat Clara berusaha untuk mengejarnya, dia malah bertemu dengan Mary yang kebetulan juga lagi di kota Midgar Walaupun Elizabethnya lagi ditinggal di tempat lain yang juga lagi di kota Midgar Tentunya disini mereka sama-sama gaget dan tidak menyangka akan bisa bertemu kembali Dulunya kan mereka sempat berjuang bersama saat di kota tanpa hukum Cuma setelah Elizabeth berhasil diselamatkan, mereka bilangkan kembali ke desa dulunya mereka sempat tinggal bersama para manusia Atau yang mereka sebut sebagai tanah peristirahatan Tapi entah apa yang mereka lakukan di kota Midgar, soalnya Clara gak menanyakan hal itu Cuma yang pasti mereka selama ini baik-baik saja dan mungkin juga sudah punya tempat tinggal lagi di tanah peristirahatan Nah disini kan Clara menggunakan pakaian yang sangat tidak biasa dan bahkan dia baru haju melompat dari gedung yang cukup tinggi Mary pun bertanya apa yang sedang Clara lakukan dan apa yang sedang kau kejar Lalu Clara bilang ini adalah tanggung jawab yang lebih berat daripada hidupku sendiri Tentunya Mary gak tahu apa yang dia maksud Tapi setelah itu Clara menjelaskan kalau darinya sedang berusaha untuk mengikuti dan mengawasi Cid dari kejauhan Atau yang gak ada bedanya dengan sang penghuntit Cuma disini Clara gak mau dikatakan seperti itu Soalnya baginya itu merupakan misi yang sangat mulia dan wajib dilakukan Supaya Clara bisa tahu apa yang sebenarnya sangat disukai oleh Cid Nah Cid kan nantinya sudah mengetahuinya Clara akan selalu menggunakan hal itu sebagai umpan untuk memancingnya berlatih dan sebagainya Ya walaupun dalam hati Clara hanya pengen memiliki Cid sepenuhnya seperti halnya majikan dan peliharaan Mary pun yang percaya aja dengan Clara hanya ikut membantunya untuk membentuk Cid dan mengawasinya dari kejauhan Saat itu Cidnya sendiri udah balik lagi ke taman bersama Yoro dan Jaga Dan seperti biasa mereka lagi ngeributin hal yang gak terlalu penting Jadi dari tadi Yoro dan Jaga itu udah tahu kalau Cid lagi dibuntutin oleh kakaknya Nah Yoro itu sangat iri dengan Cid kenapa dia malah kabur dan gak mau menerima perhatian yang diberikan oleh kakak secantik itu Bahkan disini Yoro dan Jaga sengaja menahan Cid dan berniat menyerahkannya pada Claire Tentunya Claire yang melihat itu melenggatan dan berniat keluar untuk langsung menyeretnya saja Cuma tentunya di saat itu juga tiba-tiba Alexia datang menemui Cid dan entah apa yang mereka lakukan Soalnya Claire gak bisa mendengar apa yang Alexia bicarakan dengan Cid Mary dan Claire hanya bisa melihat kalau mereka sedang memakan sandwich tuna yang dibeli dari McRonald Mary pun jadi penasaran rasanya seperti apa dan nantinya dia berniat membelinya untuk kelihatan bersama Barulah setelah Alexia pergi, Claire mulai keluar dan langsung memasang muka sangarnya Soalnya kan emang udah ketahuan kalau dari tadi, Claire terus mengawasi Cid dari balik semak-semak itu Hanya Claire sendiri yang gak sadarakan hal itu Tentunya disini Cid hanya bisa pasrah dan bahkan dia sempat memohon pertolongan pada Mary Cuma Mary-nya juga gak mau ikut campur dan budak-budak sibuk sendiri Dia akan segera pergi lagi untuk menemui Elizabeth dan nantinya Mary juga akan menceritakan pada Ellie Kalau Claire punya adik yang sangat menarik Setelah itu Claire mengajak Cid untuk kembali, cuma bukan kembali ke Dojo untuk latihan Melainkan pergi ke McRonald untuk membeli sandwich tuna Ya tentunya Cid bingung sendiri kenapa tiba-tiba kakaknya jadi sebaik itu dan malahan jadi gak jadi latihan bersama Sementara di tempat lain yang mungkin masih di kota Midgar Saat itu Mary yang sudah kembali dengan membawa beberapa sandwich tuna Mulai menceritakan semuanya pada Elizabeth mengenai Claire dan adiknya yang sangat menarik Lalu hal menarik kedua yaitu Alexia dan Cid yang sengaja pergi ke kota suci Untuk menikmati pemadian air panas di sana Jadi awalnya saat Alexia lagi berjalan di tengah kota Ada satu penjual yang menawarnya setanggai bunga dan memintanya untuk membeli bunga itu Cuma Alexia langsung sadar kalau penjual bunga itu adalah Cid Gageno Ya jadi saat itu Cid memang lagi jualan bunga dan bahkan dia sampai punya kiosk untuk memajang semua bunga yang dijualnya Ya disini setelah ribut bentar seperti biasa Cid pun mengajak Alexia ke kamarnya untuk melihat semua bunga yang hadang dijual oleh Cid Dan Cid meminta Alexia untuk membeli semua bunga itu Soalnya kan jelas Alexia punya uang yang sangat banyak Walaupun disini Alexia gak mau membelinya dan untuk apa juga membeli bunga sebanyak itu Karena bahkan kamar Cid itu sampai penuh dengan bunga dan itu merupakan jumlah yang sangat banyak Sebenarnya Cid mendapatkan semua bunga itu dari kakaknya Jadi saat itu memberikan bunga pada orang yang mereka kagumi itu lagi sangat populer di dunia itu Ada yang memang sengaja memberikannya sebagai ucapan terima kasih Ada yang memang sengaja hanya memberikannya sebagai rasa kagum dan sebagainya Tapi kebanyakan murid yang punya paras cantik dan populer di akademi Pastinya mendapatkan pemberian bunga yang sangat banyak Dan salah satunya adalah Clarka Geno Bahkan dia tidak hanya mendapatkan dari para murid lainnya saja Melainkan ada banyak keluarga bangsawan yang memberikannya karangan bunga Nah karena saking banyaknya bunga yang dia dapatkan Kemar Clarka Geno sampai penuh dengan bunga dan bahkan sebagian sudah dipindahkan ke kamar Cid Makanya di kamar Cid sampai penuh dengan bunga seperti itu Cuma kan bagi Cid sayang kalau dibuang atau dihancurkan begitu saja Jadi yang mending sekalian dijadikan cuan saja dan dia sampai menjualnya di tengah kota Walaupun yang tidak terlalu laku juga karena bunga yang dijualnya sudah mulai pada layu Di sini akhirnya Alexei ikut mikir juga bagaimana caranya supaya semua bunga itu bisa dimanfaatkan dan tidak terbuang sia-sia Soalnya sebenarnya Alexei juga mendapatkan pemberian bunga sebanyak itu Dan mengasih dia simpan di kamarnya sama seperti halnya Cid Saat itu mereka sampai pergi ke perpustakaan dan meminta bantuan seri Soalnya kan siapa tahu bunga-bunga itu bisa diolah menjadi manisan atau makanan lainnya Tapi yang ada Cid saat itu malah langsung diusir dari perpustakaan Soalnya tubuh Cid bawahnya itu sangat menyengat dan terlalu wangi Ya selama beberapa hari itu mereka sampai berpikir keras Gimana caranya untuk memanfaatkan semua bunga itu sebaiknya tidak terbuang sia-sia Dan tentunya sudah ada banyak percobaan yang Cid lakukan Sampai akhirnya mereka punya ide untuk memanfaatkan semua bunga itu sebagai media untuk relaksasi Soalnya Cid sudah mencoba mandi sambil mencampurkan banyak bunga itu dan ternyata rasanya sangat nyaman Bahkan sampai bisa merelaksasikan tubuh dan pikirannya Mereka pun akhirnya pergi ke kota suci dan menyewa pemandian air panas di sana Tentunya bunga yang mereka punya juga dibawah semuanya dan tentu semua ongkosnya Alexei yang bayar Jadi Cid hanya tinggal lumpang dan menikmatinya aja Setelah memasukkan semua bunga yang mereka punya ke dalam air hangat pemandian Mereka pun mulai berendam dan menikmatinya bersama Bahkan saat itu Alexei sampai bermain-main dengan pengucit menggunakan kelopak bunga Ya kelihatannya mereka sangat menikmati itu dan mereka kelihatan sangat agrab Tidak seperti saat pertama kali mereka mandi di kota itu atau pada saat di animenya Kan mereka kayak seorang gak kenal gitu dan malah saling cuek satu sama lain Lalu setelah kembali dari kota suci limbum Cid bertemu dengan Ross Oriana dan dia juga minta bantuan yang sama seperti kakaknya Yaitu meminta Cid untuk memanfaatkan semua bunga yang Ross dapatkan Yaitulah dua hal menarik yang hanya ada di spin-off mangganya Dan ini ada di chapter 34 dan juga 36-nya Jadi mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini Dan jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah Thank you udah mampir sampai ketemu di video lainnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton